Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi guys ya jadi disini user kita adalah Oppo Vivo jadi ya setelah lebaran kasus kita lumayan berat guys ini kayaknya yang agak dingan-dingan ini juga mati katanya ya lumayan agak lama setelah lebaran dan ini kasus kita yang akan kita bahas disini adalah Vivo Y53 ini kayaknya kasusnya kalau dinyalakan cuma sampai di logo Vivo kemudian mati lagi guys sampai logo Vivo kemudian mati lagi kita tunggu dulu oke ini sambil kita buka aja guys ya sambil kita ngobrol-ngobrolnya jadi untuk teman-teman yang sering mengikuti channel kita itu mungkin udah tahu kira-kira ini yang rusak apanya jadi untuk kasus seperti ini waduh masalahnya ada banyak sekali yang pertama ada di baterai kemudian yang kedua ada di software atau berkaitan dengan flash dan semacamnya program yang ketiga ada di ini di komponen pendukung yang mereka setrum bisa power bisa IC CES bisa CPU dan sebagainya dan sebagainya banyak banget kemungkinan kemungkinan kerusakan di ponsel ini ke siap nah jadi untuk pengerjaannya untuk kita guys ya ini saya sendiri setrik setiap orang memiliki yang berbeda-beda tapi kalau saya lebih ke yang ringan dulu yang dieksekusi jadi kita disini mau eksekusi ke baterainya terlebih dahulu guys nanti kalau baterainya disini baru kita lanjut ke software soalnya ini usernya bilangnya kalau bisa datanya jangan hilang tapi kalau terpaksa harus hilang juga enggak apa-apa jadi kita ambil software aja dulu setelah baterai dipastikan aman kita coba cek di sekitaran CPU atau MMC atau IC CES ya kita cek terlebih dahulu daerah situ kalau disitu Mas ini lanjut kita software langsung kita flash tapi kalau si user minta datanya jangan sampai hilang diwanti-wanti kita untuk ke softwarenya itu paling terakhir guys ya jadi ini setelah kita cek di komponen pendukung seperti CES CPU dan teman-temannya itu baru kita ke primer guys sedikit agak susah ya guys Pabila jadi kayak kena air ini kasusnya guys soalnya di bagian ini agak susah ya bagian eh baut-baut yang agak bergalat gini nih bagiannya agak berkarat ini kayak agak susah daerah sini kalau ini lumayan enak langsung usah muter ini kita buka baterainya dulu guys ikankah main kasar kita kali ini ntar guys ya kita akalkan dulu oke guys udah kita ini ya kita buka secara paksa nih jadi kita buka secara paksa ini pakai ini guys lupa tidak direkam pakai cara yang agak kasar kita balik-balikkan dulu ke sini ya guys ini cara yang pertama ya guys ya yang pertama kita jamper baterainya terlebih dahulu sebenarnya kalau ada baterai lain kita bisa coba pakai baterai lain tapi karena kita nggak ada jadi pakai baterai ini di jamper dulu nanti bisa normal nggak kalau di jamper normal ya kita ngomong masih ke usernya mau ganti baterai atau pakai baterai ini aja tapi di jamper gitu ya intinya semua itu tergantung usernya yang penting kita dulu dulu sama user harganya di depan jangan sampai nanti usernya terkejut gitu ya kalau nggak dilapkan di depan baterainya juga udah lumayan ini sih sebenarnya lumayan agak lembak gini ya oke ini kita buka dulu untuk baterainya pelindung baterainya dari sebelah mana guys kita buka dulu nah disini kayak ada komponen plk ini kodenya biasanya biasanya ini kita jamper dulu dari sisi sini ke sisi sini guys kita jamper kemudian kita lihat perubahannya ada perubahan atau nggak kalau nggak ada perubahan ya berarti kita bisa lanjut ke komponen lain guys kalau disini udah ada perubahan atau sudah normal ya berarti masalahnya cuma disitu kita tinggal konfirmasi ke user mau ganti baterai atau pakai baterai yang ini aja tapi dengan catatan kalau baterainya sebelumnya udah agak boros mendingan ganti aja ya itu tadi guys agak lembek ini ya tapi kalau sebelumnya baterai masih awet ya balik lagi tergantung user masih mau pakai baterai ini atau enggak masih bisa juga境 j00 j20 ini saya saya hai 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 sudah kita jemper dengan aman guys demikian guys ya kita jamber dengan aman sekarang jangan lupa untuk ditambahkan solasi terlebih dulu guys solasi anti panas kalau ada kalau nggak ada ya solasi seadanya minta solasi aja supaya nggak ngekron guys solasi panas ngekron guys solasi panas ngekron guys yang paling penting di arah sini ya guys ya ini jangan sampai ngekron ke bodi nih komponen yang ini sama ini jangan sama ngekron ke bodi jadi kita kasih tambahkan solasi di sana guys sebentar kita gunting lagi lah langsung ini kita tinggi baterai oke ini yang paling penting disini nah ini nggak boleh karena ke bodi oke lanjut kita lanjut kita coba kita coba nyalakan bismillahirrahmanirrahim ntar ada logo vivo apakah sudah normal ya sepertinya udah nggak mati lagi sih ini yang tadi kan cuma beberapa detik langsung mati guys ya tapi memang sering masalah seperti ini ini sering terjadi di vivo oppo Xiaomi Xiaomi juga pernah juga sering hampir di semua sih yang penting visnya tadi guys kalau visnya masih nihil itu bisa di jumper ulang di baterainya guys di konektor baterainya tadi di tambah timah kemudian jam berulang tapi ini kenyataannya cuma logo kita tunggu dulu kita tunggu dulu beberapa saat apakah mau booting sampai menu atau cuma stuck di logo seperti ini guys kita tunggu dulu ya kita tunggu dulu beberapa saat oh iya mau guys sampai menu aman ya nih oke jadi ini tinggal kita informasikan ke user mau ganti baterai atau pakai baterai yang ini aja kalau mau pakai baterai yang ini aja tentu saja dengan kualitas yang seperti ini guys ya ini kita jumper untuk keawetannya tetap awet tidak beda jauh dengan views tadi kalau pun diganti baterai kalau bukan yang ori itu viewsnya udah nggak pakai views guys jadi nggak pakai komponen yang di jumper tadi nggak pakai ya itu langsung di jumperkan sama aja kualitasnya guys untuk keawetannya masih sama guys oke jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini semoga videonya bermanfaat semoga video bermanfaat mohon maaf bila salah kata ya jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya guys bye bye thank you thank you semuanya thank you guys ya oke kita tinggal konfirmasi user ya mudah-mudahan ganti lah hehehe 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 hehehe